Intro Hi, hello Sobat Glory, welcome back to Prime Talk with me Miss Kiki Today we are going to talk about something interesting But before I continue, I would like to remind you to subscribe, comment, share, and like this video Today we are going to talk about asiknya bikin film sendiri Wow, oke Ketika kita mendengar bikin film atau membuat film Pasti yang terlintas di pikiran kita adalah Shooting Skenario Actor or actress And then editing Dan lain sebagainya Nah untuk shooting nih Pasti yang terlintas kalau mau mengambil gambar atau video untuk film Pastinya harus memakai kamera profesional Atau at least digital camera Betul? Nah, kita beruntungnya kita sekarang hidup di jaman teknologi berkembang sangat pesat Bahkan kita bisa menggunakan handphone untuk membuat film pendek Tentunya Tentunya di Apa namanya Tentunya di Dukung dengan aplikasi-aplikasi yang bisa membuat kita Membuat kita Membantu kita Untuk Apa Mengeditnya Gitu Oke Nah Sebelum Asik sendiri nih Sebelum lebih jauh lagi ngobrol sendiri Nah Disini sudah ada dua special guest kita Yang pertama Mr. John dan Miss Jacinta Selamat datang Mr. John dan Miss Jacinta How are you? Hi, selamat datang Oke Nah Kita akan sharing-sharing tentang Tentang related to our team today Asiknya membuat atau bikin film sendiri itu seperti apa Tapi sebelumnya Kita pemanasan dulu Mr. Miss Oke Pemanasannya bukan exercise atau olahraga Kita akan Memainkan sebuah game Apa nih gamenya nih? Gensnya yaitu Truth or Death Nah Masalah lagi Hahaha Disini Kita punya Kartu Beberapa kartu berwarna orange Ada tiga kartu warna orange dan tiga kartu warna kuning Oke Disini Mr. Boleh memilih antara tiga kartu berwarna orange atau tiga kartu berwarna kuning secara acat Oke Boleh dimulai dari Miss Jacinta Miss Jacinta dulu deh Miss Jacinta dulu Baik Langsung ditunjuk Miss Jacinta dulu Ya Tentanya ladies first Oke Masih berlaku ya Baik Silahkan Miss Jacinta mau memilih warna orange atau kuning Saya mau pilih ini deh Hahaha Nggak tahu nih apa ya Silahkan dibaca Miss Jacinta Terbuat Mr. John ya Hahaha Silahkan dibaca Miss Jacinta Aduh balik Aduh That is Truth Truth Seperti apa kenangan yang paling berbekas dengan teman-teman SM Wow Seru nih Seru nih Boleh diceritakan Miss Jacinta Kira-kira pengalaman apa yang paling seru Yang masih teringat sampai sekarang di masa-masa SM Hmm Ini pengalaman bener-bener yang nggak bisa dilupain ya Dan ini juga paling bisa diketawain kali ya Kenapa 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 Saya itu head paling terlambat Hmm Jadi saya punya pengalaman saya dikerubungin di kelas sama teman-teman laki-laki Wow Karena apa Mereka itu merasa bahwa kok saya kalau jamnya swimming Saya swimming terus Nggak pernah ada waktu dimana saya itu Libur Libur Iya Kalau teman-teman yang perempuan lainnya kan Ada period Ada period Ada period ya Terus suatu hari itu saya dikerubungin Tidak boleh keluar kelas Terus mereka tanya Eh kamu belum ya? Belum apa? Disitu saya nangis Oh iya Terus disitu saya nangis Karena itu sudah mau naik kelas 3 SMA Oh iya Jadi itu nggak akan Nangis Belum apa Maksudnya belum apa nih? Belum Headser Oh Jadi mereka pikir Oh ini belum masuk ke masa puber kali ya Betul Jadi karena kita kan udah belajar tuh ya Belajar pubertas apa segala macem Jadi saya termasuk yang kelas Terus kenapa nangis kalau gitu Iya karena saya dikerubungin malu Malu ya Iya Apalagi pertanyaannya tentang yang sensitif seperti itu Wah Itu kategori perundungan nggak sih? Mungkin jaman sekarang ya Bisa jadi ya Iya Tapi karena waktu itu mungkin ya teman-teman itu penasaran ya Gitu Namanya anak-anak SMA Oke Terima kasih Miss Jacinta Seru sekali Oke sekarang Jeng Silahkan Mr. Maulil yang orange atau yang kuning Yang orange dong Ada truth udah pasti kan? Oke Kayaknya belum tentu deh Ya itu Kayaknya nih truth ada 3 Dera ada 3 Let's pick one And read This one Hahaha Udah udah ketah Udah ketahuan Ceritakan pengalaman yang membuat malu di masa kecil Wah Maksudnya ada dong Ceritakan pengalaman yang membuat malu di masa kecil Masa kecil umur berapa nih ya? Terus ada yang paling membekah PKSD Boleh Yang paling membekah sih sebenarnya di SD ya SD waktu itu Ini harus diceritain ya Malu nih lah Seru Seru dong Membuat malu Pengalaman buat malu Hahaha Yang paling membuat malu Gak bisa boong ya Iya Gak bisa ya Ya waktu masih SD SD kelas 3 Ya 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 SD kelas 3 itu saya pernah satu pagi Ya satu pagi entah dari rumah Sarapannya kebanyakan atau enggak ya Sarapannya kebanyakan atau enggak Ya Tapi di sekolah tiba-tiba jam 10 Persejaan yang istirahat Kok ada bau ya Kok ada bau ya Ternyata saya BAB di Kelana Itu pengalaman cerita Cerita masa Masa kecil itu kelas 3 SD Pembuat malu Nah itu membekas sampai sekarang Saya enggak pernah lupa itu cerita itu Baidulah sarapannya kira-kira sarapan apa Apa ya Nah yang sarapannya saya lupa Oh gitu Ya sarapannya saya lupa Tapi peristiwanya saya tidak lupa Iya iya Mister dulu tinggal di mana kelas 3 SD Oh iya 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 Oh oke kalau mau cerita itu mah Susah kampung saya itu Iya saya mau tanya Supaya sangkutan dengan pertanyaannya Miss Kiki Oh kampung saya itu di daerah terpencil Ya daerah Kalau dulu ada IDT ya Impress Desa Tertinggal Nah itu saya di situ Itu ada di ujung utara Peta Indonesia Ada yang namanya Pulau Merotai Di atas Pulau Moera Nah itu saya di situ Nah mungkin karena kebanyakan makan sagu Miss Kiki Oh justru enggak sagu Apa itu jadi makannya Karena sagu itu kan ke Papua ya Papua sama Ambon itu masih ada sagu Kalau kita justru lebih ke Sulawesi Oh Ya lebih ke Sulawesi Itu geografisnya Jadi kulturnya lebih ke Sulawesi Dibanding dengan Ambon dan Papua Jadi makanan-makanan aslinya juga pasti beda Ya tapi sarapan apa saya lupa Oh lupakan makan ikan Ya lupa Pasti kayak mungkin kebanyakan ya Tapi kalau ikan itu pasti Ya itu sarapan sehari Oke Nah kita lanjut ya Sekarang bisa cerita lagi Boleh yang kuning atau yang harus Masih Masih lah Masih lah Masih Saya berani gak ya Masih Der dong Berani dong Aduh Itu balik Silahkan baca Silahkan baca Aduh Apa tuh Bisa gak saya ya Bisa dong Apa tuh Menyanyikan lagu burung kakak tua dengan vokal Oh Coba aja Coba aja Coba aja Coba aja Saya tolak Coba 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 Kita kan mau denger suara Miss Dasinta tapi ini dengan oh kan biar ada tantangan ya saya lupa nanti gitar gak gitar? apa? drop? atau apa? bisa lah saya ada ke tangan duluan nah kan biasanya Wisya Sinta challenge studentsnya sekarang kita challenge Wisya Sinta coba borong koko tawa monsela do jondol honggo 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 aduh oh semuanya ini belum selesai durasinya ya? belum ini harus dipotong deh saya gak gak yakin deh bagus deh bagus Miss, thank you Miss Mr. John silahkan wah apa tuh Sir? apa isinya? silahkan baca ini dia nih kalau ada parents yang komplain saya ulang ya kalau ada parents yang komplain peragakan cara untuk berkomunikasi dengannya peragakan cara peragakan cara berkomunikasi dengannya peragakan cara berkomunikasi dengannya Miss Kiki jadi parents ya nah kakak adegan sekarang saya jadi teacher ceritanya ayo kita mulai saya lagi kerja ceritanya maaf 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 eh selamat siang Bu silahkan masuk ya ada apa Bu? Mr. anak saya kok gak dikasih panggung sih emang anak saya masih kemalu tapi kenapa? diajarin tuh biar gak malu iya iya Bu ini kan kita baru baru aja seminggu kita masuk baru ini minggu kedua ya kita baru masuk minggu 2 tahun 1 jadi tenang aja Bu kita masih panjang nih masih sampai tahun 4 jadi pasti semua akan ada kesempatan ya kita pasti pasti di kelas juga kita akan kasih kesempatan yang sama untuk anak itu dia berani tampil karena kita pasti akan banyak diskusi pasti dia akan punya banyak kesempatan nanti next week aja kita punya kegiatan itu ada presentasi nanti mereka bikin presentasinya kemudian nanti satu-satu akan presentasi depan kelas nah itu kita usahakan supaya anak ibu nanti juga akan terlatih mentalnya untuk bicara depan kelas jadi ibu gak usah khawatir kita baru hari pertama baru minggu kedua sekarang malah Bu jadi nanti ke depannya pasti akan ada kesempatan untuk dia tapi anak saya dikasih tampil ya oh iya pasti karena kan pasti semua anak harus dapat kesempatan yang sama Bu jadi ibu gak usah khawatir tentang itu nanti juga kita akan report live report ke ibu pada saat anak-anak presentasi kita akan podcast pakai podcastnya primary jadi nanti ibu di rumah di youtube akan lihat ya jadi siapa yang mau lihat anak-anak tampil silahkan di youtube nya sekolah global mandiri primary semua keluarga saya iya betul Bu silahkan Bu kira-kira begitu jawaban saya Bu oh oke terima kasih mister terima kasih Bu silahkan wow begitu ternyata ya cara untuk apa kalau ada parents yang komplain tapi pasti kan beda-beda miski kiri beda-beda itu ini kan belum tentu semua parents terima dengan dengan approach seperti itu pasti beda-beda kita punya cara lah yang pasti apa semakin semakin lama kita apa menjadi seorang guru kita juga pasti punya punya banyak pengalaman menghadapi komplain dari sebenernya bukan komplain ya tapi pertanyaan dari para orang tua yang merasa mungkin anaknya kurang mendapat perhatian mungkin ada yang masih kurang dalam pelajarannya tapi yang pasti kita selalu memberikan treatment yang sama kepada semua peserta didi di kelas kemudian kita juga memberikan kesempatan yang sama untuk semua peserta didi jadi jangan pernah khawatir untuk untuk anak-anak saya tidak mendapat kesempatan di sekolah itu pasti dapat karena semua anak punya kesempatan yang sama ya betul oke oke thank you mister sama-sama miss bisi wah udah panas ya jangan lupa ya youtube primary oh iya betul jangan lupa di subscribe di comment di like and share nah setelah barusan pemanasan seru sekali ya jadi kita tahu nih pengalaman-pengalaman dari mister John dan Miss Jacinta yang lucu yang membuat malu ketika Miss Jacinta dan Mr. John siap seru ya pengalaman-pengalamannya ya nah sekarang without any further ado kita akan mulai saja siap miss mister siap nih ada 300 plus plus pertanyaan oh oke kita mulai dari pertanyaan pertama ya kita biasa 300 tuh kecil ya hahaha 500 iya oke silahkan pastinya ini ya oke pertanyaan yang pertama nah ini kan kita ada beberapa agenda pastinya ya di sekolah ini kan berkaitan dengan proses apa belajaran-pebelajaran di sekolah nah kira-kira agenda atau kegiatan apa sih di minggu-minggu ini untuk Mr. John dan Miss Jacinta di sekolah ini siapa dulu nih silahkan mau dari Mr. John oh gen ya oke dari Miss Jacinta silahkan Miss Jacinta oke kelas 6 ya oh ya kebetulan kelas 6 ya Miss khususnya nih kalau di kelas saya khususnya kelas 6 aja ya kita bisa lebih lagi untuk minggu-minggu ini kita ada beberapa apa namanya kegiatan yang pertama adalah ada ini apa namanya pubertas buat anak-anak sosialisasi pubertas karena mereka kan sudah mau remaja ya itu memang sekolah kita tuh setiap tahunnya untuk kelas kelas 4-5-6 itu ada apa namanya bingungan untuk itu counseling pubertas oh iya betul nah itu juga terus ada virtual field trip oh ada virtual field trip iya minggu ini ada virtual field trip yang akan diadakan di minggu ini virtual field trip ini biasanya disesuaikan dengan materi yang berhubungan sedang dipelajari jadi misalnya sekarang sedang belajar tumbuhan dengan hewan maka kita ambil kebun raya dan musuh geologi oh iya tapi karena masih pandemi biasanya kita berkunjung sekarang kita ambil secara virtual iya betul itu antara lain agenda yang dalam waktu dekat ini kita lakukan oh oke berarti ada virtual field trip ya iya oke bagaimana dengan Mr. John kalau ya sama ya karena kita pulang sama barang-barang kita tapi akuntanya sama misalnya lebih melihat kalau apalah kita sekarang awal-awal kalau ini kesibukan kita guru-guru placement itu apa pasti selain mempersiapkan materi-materi ya kita juga pastikan media teaching kita siapin media teaching juga kita siapkan ya semua guru pastinya mempersiapkan media teaching salah satunya itu kita membuat video pembelajaran oh iya betul jadi memang kita kesibukan keseharian kita itu salah satunya adalah membuat media belajar kita media teaching untuk anak-anak itu salah satunya adalah video pembelajaran iya video pembelajaran jadi itu pasti yang rutin yang kita lakukan hampir setiap minggu ya oke jadi saya, Miss Jazz dan teman-teman yang lain guru-guru pasti guru-guru sekolah global mendirilah rata-rata ya kita mempersiapkan media teaching tersebut iya betul kemudian yaudah mempersiapkan pelajaran terutama sekarang lagi pembelajaran tetap muka ya betul kita sudah mulai PTM ya Mister bagaimana perasaannya, Ser? wow itu wow banget ya wow banget karena memang setelah sekian lama dua tahun lebih dua tahunan hampir dua tahun ya hampir dua tahun baru kita ketemu lagi yang anak-anak yang tadinya saya lepas mereka dari kelas 4 iya itu kan kelas 4 Desember itu oh iya betul lalu melihat mereka dengan berbagai macam perubahan iya betul betul banyak sekali perubahan yang terjadi dengan mereka tambah besar ya tambah tinggi ya itu sesuatu yang wow banget ya dan ya mereka pun happy ya iya kita lihat juga anak-anak itu berbahagia makanya angkir setiap minggu tuh pasti ada nambah iya nambah siswa yang mau ikut PTM yang ikut PTM ah syukur Allah semoga dalam beberapa minggu ke depan kita sudah 100% di kelas ya iya amin amin iya betul jadi kan biar suasana lebih hidup lagi betul semoga ya dan mereka tuh rasanya merindukan karena kan sekarang tuh masih baru satu kali ya dalam satu minggu iya mereka bilang Miss nanti ketemu lagi seminggu lagi ya iya betul jadi kayaknya tuh mereka udah bener-bener maunya setiap hari gitu ya oke iya oke nah kalau itu kan tadi kegiatan Miss dan Mister kegiatan apa seminggu kegiatan atau aktivitas yang ada di kelas nah kalau misalnya selesai mengajar nih nah di luar jam sekolah aktivitas Miss nanti itu apa sih kalau boleh tahu? Mister John dulu sekarang oke iya dong betul bergantian ya oke bisa dimulai dari Mister John silahkan aktivitas di luar sekolah berarti ya setelah jam sekolah iya kalau setelah jam sekolah yang pasti kita kan masih mempersiapkan untuk besok belajarnya apa oke jadi kadang-kadang kita juga masih searching tambahan materi biasanya tambahan materi ya kalau kita masih sempat untuk create videonya kita bisa create videonya kemudian kalau selain itu ya sudah kita mengerjakan aktivitas yang yang seperti biasanya di rumah aja oke ya kalau kita lagi offline berarti kita mengerjakan aktivitas yang di rumah aja ya kebetulan saya saya suka napa-nata ya jadi napa apa nih? ya nanti saya undang deh apa teman-teman di podcast ini untuk ke rumah oh boleh tuh asik nih karena di samping rumah saya jadi cafe oh wow cafe apa nih? ala cafe ala ala oh cafe ala jadi dengan efek PPKM ya efek PPKM kita gak bisa kemana-mana jadi harus bikin suatu tempat yang nyaman ya betul ya jadi jadi di rumah ada tempat yang nyaman untuk kita bisa disitu kita bisa banyak banyak oh ternyata lagi duduk duduk ngeliat sesuatu yang indah-indah oh ada ide yang muncul untuk oh besok ini kita mau sampai kita tambahin materi yang ini ini jadi kadang-kadang ide muncul itu kan apa namanya di waktu yang tidak kita duga jadi sebisa mungkin buatlah sesuatu yang nyaman untuk untuk kita bisa apa namanya treat ourself setuju betul oh jadilah cafe nih iya jadi kapan-kapan kita podcast dari sana deh siap oh iya seru juga itu ya oke nanti kita sampaikan oke bagaimana dengan Miss Jacinta apa nih kegiatan atau aktivitasnya setelah ujian sekolah oke karena pandemi ya kasih ini ya kebetulan saya punya hobi dengan tanaman nah mungkin ya orang banyak orang sekarang kembali lagi ke tanaman tapi kalau saya memang sudah hobi dengan tanaman sejak dulu ya hanya sekarang tuh lebih lagi gitu lebih terurus lagi gitu lebih apa terawat lagi gitu namun tidak hanya seperti itu jadi sekarang tuh kayaknya lebih bisa nyambung ke hobi yang lain kayak gini kalau dulu kan sekedar merawat gitu ya terus tapi sekarang karena ada di rumah terus gitu lebih bisa memperhatikan ketika bunga itu berbunga ya terus ada hobi yang lain saya suka foto nih ya jadi ketika bunga itu sudah berbunga bagus gitu ah nih di foto bagus gitu jadi hobi fotografi itu kembali lagi juga kembali terasa karena kan pandemi nggak bisa kemana-mana nih ya biasanya bisa traveling bisa foto kemana-mana sekarang hanya di rumah aja nah itu bisa gitu kamera tidak nganggur jadinya jadi bisa fotoin kalau sedang berbunga terus sedang apa namanya mbun di pagi hari hujan di saat ada di atas apa tanaman ya itu jadi kembalilah hobi itu iya jadi seperti tadi Mr. John bilang bahwa saat di rumah banyak waktu ide-ide yang muncul jadi kita bisa mempergunakan waktu itu untuk hal-hal yang lebih baik lagi iya jadi itu ya sambil menyelam minum air betul Miss Kiki dan infonya Miss Kikiya untuk informasi itu karena dia hobi nya tanaman jadi kalau kebetulan saya main ke rumahnya itu pulang pasti saya diam-diam bawa oleh ya diam-diam bawa bukan oleh-oleh dia diam-diam bawa oh diam-diam bawa tapi saya udah tajam baru kirim bagus ya punya saya itu kan punya gini kan biasanya itu wah ini nih bisa jadi ini juga nih oke thank you Miss Jacinta Mr. John nah Sobat Glory ini ada yang menarik nih tadi kan Miss Jacinta sampaikan bahwa Miss Jacinta punya hobi fotografi kemudian tadi Mr. John juga sempat menyinggung kalau memang di sekolah global mandiri ini ketika kegiatan di luar sekolah itu membuat video pembelajaran nah kira-kira nih nah kan kalau hobinya fotografi dan video pembelajaran kebetulan nih sekolah global mandiri ini kan ada annual event ya setiap tahunnya yaitu festival film teachers and staff ya betul nah biasanya kan ada panitianya tuh saya dengar Miss Jacinta itu dan Mr. John termasuk ke dalam panitia apakah betul? ya betul justru malah udah keseringan jadi kalau bisa yang lain lagi ya betul ya sama satu lagi Mr. Freddy yang tim broadcastnya podcast ini ya ya itu ada Mr. Freddy kan itu salah satu panitia juga dia oke nah coba kita nyambung sekarang ke masalah film ya Miss ya Mr. menurut Miss dan Mr. film yang bagus itu yang seperti apa sih? siapa nih? boleh dari Mr. John oke kalau kita bicara film yang bagus itu seperti apa sebenarnya kita mau bikin film apa dulu nih? ya kan kalau kita bicara definisi film itu kan luas ya luas nanti kan definisi itu berkembang kemudian jadi orang bisa membedakan ini film ini video dokumentasi dan lain-lain itu kan nanti setelah setelah industri film itu sendiri ya berkembang baru orang bisa men definisikan secara berbeda oke tapi sebenarnya kan basic definisinya kan sama aja basic basic basicnya sama film itu berarti kan film, video atau apapun itu itu kan bergambar berdrag yang menceritakan sesuatu jadi kalau mau definisi film yang baik ya kalau kita mau bilang film yang baik itu seperti apa sih harusnya itu sebenarnya ada banyak sekali hal yang harus kita perhatikan ya contohnya? device-nya kameranya kemudian yang paling penting itu ada story-nya ya storyboard-nya itu dari script kemudian kita skenario-nya ya storyboard lalu kemudian ada ada kita harus tahu juga kamera angle-nya untuk mengambil sebuah gambar kemudian kita juga harus harus tahu apa namanya teknik editing-nya iya betul belum lagi aktor dan aktris-nya kemudian yang paling penting di sini adalah yang dikembangkan berarti harus ada basic story-nya harus ada idea-nya ide yang mau dikembangkan itu apa itu kan baru kemudian tertuang dalam kita bikin script-nya kita bikin storyboard-nya baru kita bilang oh device kita ini sudah cukup atau belum dipakai kalau editing editing untuk aplikasi sekarang itu banyak sekali ya aplikasi itu sekarang banyak sekali kalau kita mau pakai yang instant ya mau pakai yang kita memang harus harus editing sendiri itu banyak sekali sekarang tersedia aplikasinya ya baik berbayar maupun yang free jadi kalau kita mau bilang film yang baik ya harus yang ceritanya baik juga ya yang bisa membawa membuat orang itu ada penasarannya ada dia ngertinya kalau bisa orang nonton film kita dia dia ketawa kalau memang film kita terbawa ya kalau dia menangis kalau memang genre kita itu adalah film drama ya itu harus seperti itu dia bisa bisa jambak-jambak rambut temannya ketika nonton karena ketakutan kalau memang genre kita adalah horor iya nah semakin itu jadi berarti film kamu itu semakin bagus oke ya betul itu menurut saya silahkan Miss Jazz kalau punya pendapat tambahan silahkan silahkan dan satu yang penting adalah sesuatu disampaikan oleh yang film kita buat itu sampai ke yang menonton betul jadi yang menonton itu bisa terbawa dengan film yang cerita dari film tersebut yang kita mau sampaikan itu sampai oh iya oke nah coba sekarang apa namanya tadi membicarakan soal ide kan kadang itu untuk membuat film itu kadang kita mau cari ide aja stuck begitu ya nah kira-kira ada tidak dari Miss atau Mister kiat-kiat untuk mendapatkan ide itu seperti apa apakah harus dengan menyepi apakah harus dengan apa kiat-kiatnya hmm kalau dari saya itu paling mudah adalah pengalaman pribadi oh paling mudah itu menggali dari pengalaman pribadi iya kalau misalnya ada tema ada satu tema ya tema misalnya yang berhubungan dengan pengalaman sedih itu digali ada nggak pengalaman itu sedih oke yang kita rasakan sebelumnya gitu ya itu yang paling gampang ya paling gampang kalau kita nggak nemu pengalaman orang lain ada nggak gitu yang pernah diceritakan ke kita itu bisa kita gali jadi dari pengalaman walaupun nanti bisa kita kembangkan tidak sama persis dengan itu tapi mulainya ide itu dari mana yang paling gampang adalah pengalaman pribadi atau pengalaman orang yang pernah diceritakan ke kita oke jadi menarik ya oke bagaimana di Miss Kejam sebenarnya tadi Miss Kejam kan apa apa nanya pengalaman itu kan karena kita membuat sebuah sebuah apa namanya ya true story ya true story yang kita ceritakan itu based on our experience atau orang lain ya itu jadi memang ide bisa muncul banyak sekali dari situ ya tapi teman-teman juga harus catat ya kita juga harus catat bahwa apa aja itu bisa jadi ide betul ya jadi bahkan tadi kita ketika set ruangan ini bisa kita buat sebuah menjadi sebuah film itu bisa jadi sebenarnya kalau kalau bilang kenapa sih kita lihat sekarang kok industri film itu sinetron deh katakanlah sinetron itu gak pernah mati selalu ada aja yang baru iya betul ya selalu ada aja yang baru dan dia berepisode seperti itu kalau zaman dulu tuh ada tersanjung sampai 7 iya ya kenapa ceritanya itu dari saat episode pertama sampai dan episode itu tuh gak ada yang sama tapi dia bersambung terus iya betul itu karena di pikiran orang ya kita bilang yang orang kreatif di belakang film itu itu mereka apa aja itu bisa jadi ide iya tinggal konsep dasarnya sudah dapat ya basic storynya sudah dapat lalu itu dia visualisasikan ya kita harus bisa memvisualisasikan itu dalam dalam sebuah gambar kemudian kita bikin itu menjadi dramatis nah itu yang itu yang penting ya jadi mau ide sebagus apapun ketika kita tidak punya mampu untuk memvisualisasikan itu itu jadi kan kita harus bayangin kalau misalnya idenya ini berarti nanti di gambarnya kita mau bikin yang seperti ini nah supaya dapat dramatisnya kita bisa bikin yang seperti ini itu harus dipikirin baik-baik iya betul jadi kalau buat saya kita duduk gini kita ngobrol begini itu juga kadang-kadang bisa muncul oh saya mau bikin ini deh mic ini ada di tengah mic ini ada di tengah nanti mau bikin film tentang mic itu bisa ya bisa jadi kita saya lagi ngobrol lalu mic ini jadi hidup mic ini jadi objek yang dia menceritakan betapa sengsaranya dia menjadi mic menjadi mic menjadi mic yang harus dengar suara saya yang yang jelek ini yang ngebas kagak tinggi kagak lalu suara miss jas yang kadang-kadang itu sedih yang kadang-kadang emosinya meluat sakit telinganya kita ceritakan tentang mic itu bisa jadi ide itu bisa jadi sebuah film yang kita sajikan oh iya iya that's why disney itu gak pernah kehabisan ide kan apa aja dia bikin cerita kayak gitu jadi teman-teman jangan pernah merasa bahwa buntu cari ide iya berarti sebetulnya tidak terbatas ya iya betul justru buntu itu karena gak mau berpikir iya betul itu yang bikin buntu jadi kadang-kadang disuruh bikin film ya kayak kita annual event ini kan setiap tahun disuruh bikin pada apa sih miss gigi aduh apalagi nih penjur teman jangan jangan bikin itu saat kita berkendara pulang pun tiba-tiba itu bisa muncul jadi ide iya ya itu bisa jadi jadi sebuah cerita itu yang kita cerita tinggal kita sesuaikan aja dengan tema kita yang yang tahun ini apa itu kira-kira miss gigi nah jadikan tema-temanya itu berbeda dengan tahun lalu tema tahun ini adalah transformasi kebetulan ya oke nah kira-kira ada masukan tidak untuk teman-teman guru yang kebetulan kan akan membuat film tentang itu kan jadi untuk teman-teman guru untuk bagaimana sih baiknya mempersiapkan film ini silahkan dari miss jasinta dun ya dipersiapkannya yang pertama adalah jangan sampai telat ya kumpulin ya oke jangan sampai telat jangan sampai telat ya tanggal 19 ya dikumpulkan tanggal 19 sobat glory paling lambat ya oke lalu untuk mempersiapkan tadi sudah sedikitnya disinggung oleh mister john bagaimana kita mempersiapkan ide cerita dan lain-lainnya itu juga bahwa teman-teman harus memperkaya diri banyak-banyaklah nonton film pendek itu oke nah banyak-banyaklah nonton film pendek ya oke ada yang lain dari mister john tambahan kalau kita bicara transformasi juga sebagai temanya itu kan berhubungan dengan berhubungan dengan berhubungan erat dengan yang kita alami sekarang iya iya kan jadi di sebelum pandemi kita seperti apa lalu setelah pandemi kita jadi seperti apa iya iya ya ada banyak sekali kalau bicara transformasi kan definisi dasarnya adalah perubahan perubahan betul iya kan kalau kita bicara tentang perubahan udah yang pasti kita saya dari yang yang sebelum pandemi yang terbiasa mengajar yang konvensional lalu tiba-tiba harus mengajar dengan canggih di bidang teknologi bisa mengajar secara online iya betul itu 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 bisa jadi konsep dasarnya ya kita itu jadi kalau kita bicara transformasi ada banyak sekali sebenarnya dari seputar kehidupan kita yang bisa disebut sebagai transformasi jadi tema ini tidak berat sebenarnya ya tergantung bagaimana kita yang sudah ada itu kita ramu tadi Miss Jah sudah menjelaskan bagaimana sih secara benarnya jadi saya bilang bener banyak-banyaklah nonton film pendek berkualitas iya banyak-banyak nonton film pendek berkualitas supaya kita juga bisa belajar terus satu lagi sering harus rajin bikin iya harus rajin bikin karena semakin rajin bikin kualitas kita akan semakin bagus iya iya itu tidak bisa bohong itu learning by doing iya betul kemudian itu pengalaman itu guru yang paling baik kalau tahun lalu sudah tidak lolos tidak masuk nominasi 30-nya belajar apa yang kurang sih sebenarnya apa yang kurang oh biasa aja kok coba udah belajar dari punya teman-teman tahun lalu yang masuk nominasi ya mereka bikin seperti apa kelebihannya apa kayak gitu-gitu mungkin untuk langkah awal kita bisa buat video video pembelajaran dulu ya ser ya betul dari situ mungkin ya pembiasaan membuat itu jadi bisa ya betul jadi sebenarnya bukan 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 tidak bisa ya siapapun bisa bikin film jadi bukan tidak bisa mungkin kayak kita mulai dari video pembelajaran tadinya nggak bisa tapi lama-lama semua jadi bisa kan karena mau yang paling yang bikin berat itu kan sebenarnya jadi yang bikin orang kadang berat ya betul bikin orang susah itu memulainya memulai itu yang bikin orang itu merasa dia itu berat padahal ketika dia sudah start sudah mulai dia nggak bisa berhentinya nanti iya jadi udah nggak mau berhenti asik gitu ya iya itu sesuatu yang menyenangkan wah informatif sekali ya tuh tadi bisa dicatat yang pertama apa kedua apa ketiga apa caranya oke nah tadi sedikit disinggung masalah banyak menonton film pendek deh gitu kan nah saya mau tau dong pastinya mister dan miss disini pasti sudah banyak menonton film kan nah adakah film favorit atau genre favorit mister dan miss ini untuk menonton film atau mungkin yang biasanya dijadikan acuan referensi untuk mister dan miss membuat film begitu kalau saya itu seneng nonton filmnya Christine Hakim oh oke ibu Christine Hakim dari dulu ya saya tuh paling seneng nonton filmnya beliau kalau film pendek tuh yang sekarang tuh banyak ya yang dari apa tuh namanya Anfaedah apa itu dilik ya itu itu film-film sekarang ya tapi kalau untuk nonton film saya paling seneng filmnya Christine Hakim ya salah satunya apa miss yang paling saya nggak bisa lupa itu itu daun di atas bantal pernah dengar pernah dengar pernah dengar itu cerita tentang tiga anak apa tuh gelandangan saya itu nggak bisa lupa karena itu dia itu ini apa namanya syuting bareng anak-anak itu anak jalanan bukan gelandangan anak jalanan bagaimana dia bisa mengajak anak-anak gelandangan itu untuk main iya betul dan itu bisa dibawa ke festival film internasional iya betul 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 nah itu membekas maksudnya filmnya sederhana maksudnya apa namanya nggak banyak apa namanya acting yang harus membutuhkan keahlian karena toh yang apa namanya yang berakting itu mereka anak-anak jalanan gitu tapi makna yang dituangkan yang sampai ke kita dimana diceritakan bahwa anak-anak ini mengalami apa namanya masalah kejahatan asuransi itu kalau nggak salah ya waktu itu itu tentang kejahatan asuransi dimana anak-anak ini dibunuh terus asuransi dipakai namanya untuk mendapatkan asuransi itu kalau nggak salah waktu itu ceritanya seperti itu daun di atas bantal daun di atas bantal iya Christine Harkin itu yang bikin oke nah coba untuk Mr. John adakah aktor atau aktris favoritnya saya kalau aktor atau aktris favorit sebenarnya tidak ada mis sama seperti tadi jenre film favorit apa itu saya tidak ada oke tapi kalau film favorit sampai sekarang ada itu saya punya apa itu? film favorit itu kalau nggak salah dari tahun 1994 ya filmnya itu The Southern Redemption oke itu jenrenya apa? itu cerita seorang bankir yang masuk penjara lalu di dalam penjara dia yang dia yang jadi ngurus pajak segala macam karena dan sebagainya kepala penjara seluruh sipir dia yang ngurus lalu sampai karena kepala penjaranya korab kan jadi memang harus dia ada yang ngurus untuk tax dan sebagainya kalau Amerika itu kan kalau pajak itu nanti kalau nggak itu kan IRS bisa repot nanti kan nah itu dia ngatur semua sampai dia kabur dari penjara ya dan untuk masalah device-nya ini sendiri untuk balik lagi ke pembuatan film itu Mr. device-nya itu juga tidak terbatas kan betul apalagi zaman sekarang kan tidak terbatas kan cukup modal ini cukup modal ini cukup modal ini cukup modal handphone ya beda kalau punya Miss Jazz itu kan canggih ya dia bisa apa aja kalau punya saya ini masih kalah jauh tapi cukup dengan ini ya cukup dengan ini saya waktu ikut festival film pertama kali ya FFTS 1 FFTS 1 itu saya pakai handphone itu handphone saya itu Xiaomi kalau nggak salah Xiaomi harganya 1 juta 200 tapi itu bisa masuk 30 nominasi saya pakai itu ya jadi sebenarnya itu tidak jadi alasan tapi bagaimana kita yang ada di kepala kita itu kita visualisasikan itu dengan taste dengan rasa jadi ngerjain itu pakai hati betul bukan pakai emosi iya kalau kita ngerjain pakai hati itu detail-detailnya kita kasih sentuhan itu lebih enak kalau kita kerjain karena menggugurkan kewajiban itu itu pasti hasilnya nggak bagus iya 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 siapa di sini yang hanya menggugurkan kewajiban no 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 sekarang kita sudah banyak masukan-masukan sudah banyak informasi yang bisa digali dari narasumber kita hari ini Mr. Jan dan Miss Jacinta boleh dicatat boleh diingat ya jadi nanti kita ada referensi buat wah berarti nanti bikin film yang selanjutnya harus seperti apa begitu oke Mr. Miss nah ada harapan atau apa ya jangan itu terlalu ini ya apa ya harapan saya deh untuk guru-guru di sini yang akan mengikuti festival film Teachers and Staff ini ada harapan atau masukan mungkin untuk guru-guru khususnya guru-guru primary yang akan mengikuti festival film ini jangan pernah lelah untuk terus berkarya untuk terus melakukan apa yang sudah pernah dicoba khususnya untuk membuat film ini dicoba dari video pembelajaran setiap minggu buatlah video pembelajaran itu saja oke practice mic perfect ya ya oke kalau kalau dari layak menambahkan yang sudah disampaikan Miss Yosinda jadi kerjakan apapun itu itu pakai hati ya jadi kerjakan dengan rasa itu itu sangat penting ya itu amat sangat penting apapun yang kita kerjakan entah itu kita bikin video pembelajaran ataupun memang kita mau bikin video untuk atau film yang nanti kita akan ikut festival nanti itu kerjakan pakai hati kalau kita sudah taruh hati di situ itu segala sesuatunya akan berjalan dengan baik sampai ke hati juga ya betul itu nanti kita pasti akan sampai ke hati juga jadi kalau kita sudah memang kita mulai dengan hati itu pasti kita siapkan segala sesuatu dengan baik meskipun dengan peralatan yang seadanya tapi kita akan memberikan yang terbaik yang kita bisa ya itu jadi penting sekali untuk bagian itu jadi selebihnya itu cuma teori teori yang bisa kita apply itu dalam bagaimana kita membuat create film itu itu dari teori kita bisa praktekkan tapi kalau kita tidak tidak apa namanya ya taruh hati kita di situ itu yang ada itu ah udah deh segini aja padahal kita bisa mengeluarkan potensi yang terbaik lebih dari yang orang lihat yang kita punya karena kan kemampuan kita berpikir dan berkreasi itu tidak terbatas sebenarnya tapi kadang-kadang ego kita rasa malas kita yang membuat itu menjadi terbatas itu yang harus di kalahkan ya betul jadi ya kalahkanlah itu dan mulailah mulai langsung mulai jangan tunggu besok dan tunggu besok biasanya orang nanti jadi karena the power of kepepet itu yang perlu dihindari iya betul nah masih ada beberapa hari lagi nih siapkan ya teman-teman wah seru sekali jadi mudah-mudahan sih kita berharap karena saat kita screening itu ketika Miss Kiki primary iya wah amin itu kita langsung dengan senang hati masuk jangan masuk biarkan gitu kayaknya seperti itu kemudahan ya primary banyak ya tahun ini ya ya semoga ya amin semoga primary banyak yang masuk ke 30 besar ya betul ya kita pengennya begitu semangat for us ya good luck for us oke wah seru sekali ya ngobrol kita ini sharing-sharing tentang asiknya bikin film sendiri so tidak ada batasan untuk tadi katanya ide ya terbatas tidak oke kedua devicenya ya aku masih pakai handphone xiaomi yang harganya 1.200.000 tidak terbatas juga kemudian tadi apa kalahkan rasa malas kita mulailah itu poinnya ya ser ya Miss Kiki nah jadi kita ada beberapa hari lagi untuk menuju ke pengumpulan filmnya so good luck nah seru sekali ya ngobrol-ngobrol kita hari ini oke Mr. and Miss thank you for your sharing yang pastinya ini obrolan kita hari ini nanti ditonton tidak hanya untuk guru-guru tapi juga untuk siswa dan untuk penonton YouTube channel SD Global Mandiri ini ya tentunya akan bermanfaat dan banyak sekali mengambil apa banyak hal tentang asyiknya bikin film sendiri ternyata itu tidak sulit ya asal kita mau memulai saja begitu ya kepatahku no milah kepatah bilang kan dimana ada kemauan disitu ada jalan nah dimana kemauan disitu ada jalan oke kalau tadi kata Miss Diasinta terus berlatih 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 begitu oke oke so that's all for today oh ya i would like to remind you to share subscribe comment and like this video oke so thank you so much thank you Miss Diasinta bye 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 see you next time see you next time bye glory podcast bye so much glory bye